Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Memang jagat bola tengah digemparkan oleh kepindahan sang mega bintang Lionel Messi ke PSG Tetapi video ini tidak latah ikut-ikutan memberitakan si Leo ini ya Walau aku mencoba menghindar untuk tidak memberitakan PSG Eh ternyata pemain yang aku angkat profilnya ini pernah main juga di PSG Karena doi ini dikabarkan akan segera gabung ke AC Milan Maka aku pun berani untuk menayangkan profilnya Sekali lagi manajemen Milan menunjukkan komitmen seriusnya Untuk membangun tim Milan demi mempersiapkan diri untuk ajang Liga Champion dan Serie A musim depan Menurut aku pribadi Selain posisi playmaker Posisi sayap kanan dan wingback kanan Sepertinya masih perlu tambahan amunisi Dari pengalaman musim lalu dan juga melihat pertandingan pramusim Selemaker dan Castilejo cenderung masih sering tampil inkonsisten Di sektor back kanan nama Calabria memang masih yang terbaik Apalagi aku suka banget nih gaya militannya yang benar-benar mencirikan doi adalah calon legenda Milan di masa depan Tetapi tentu doi tak bisa diandalkan sepanjang musim guys Musim lalu pun doi pernah cedera lama juga kan Kondisinya akan semakin runyam ketika Milan nampaknya kesulitan untuk mendatangkan kembali Diogo Dalot Jadilah posisi back kanan menjadi salah satu posisi yang membutuhkan tambahan energi baru Eh ternyata aku dengar berita kalau AC Milan akan mendatangkan pemain ini Aku semakin antusias ketika doi adalah Italiano dan sudah malang melintang di timnas Italia Tanpa berlama-lama let me introduce you to Alessandro Florenzi Fullback AS Roma ini dikabarkan segera bergabung ke AC Milan melalui status pinjaman dengan opsi untuk membeli Doi dikabarkan berminat untuk pindah karena ia tidak masuk dalam rencana pelatihannya Roma Jose Mourinho di Olimpico Dia menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman bersama PSG Dimana dia tampil 36 kali dan menyumbang 2 gol dalam prosesnya Penampilannya bersama PSG membuatnya mendapat satu tempat di timnas Italia Yang bertanding di Euro 2020 saat Gli Azuri keluar sebagai juara Milan dilaporkan menjadi yang terdepan dalam perburuan pemain 30 tahun ini Dan La Gazeta dello Sport melaporkan dia segera menerima kemungkinan pindah ke Rossoneri Milan bahkan memiliki kesempatan untuk membeli pemain ini secara permanen apabila beberapa syarat terpenuhi Di antaranya jumlah penampilan dan kelolosan Milan ke Liga Champion musim berikutnya Florenzi bahkan dilaporkan sudah setuju untuk pindah ke San Siro Ayo nih Om Paulo Maldini, tempel terus ya, jangan sampai di telikung lagi Lalu siapa sih si Florenzi ini? Dimana Doi dulu bermain? Lalu fofomnya seperti apa? Dan cocokkah dia dengan pola permainan Milan saat ini? Ini dia beritanya hanya di berita Rosa Bola Pemain ini lahir di Roma 30 tahun yang lalu Atau tepatnya pada 11 Maret 1991 Pemain bertinggi 175 cm ini memperoleh kesempatan untuk berlatih sekaligus belajar Mengenal dunia sepak bola di usia muda dalam Roma Youth Academy Akademi inilah yang akhirnya membawanya sebagai pemain bola profesional Doi mengawali debutnya di seri A Italia melawan Sampdoria pada 22 Mei 2011 lalu Yang berakhir dengan kemenangan 3-1 untuk Roma Saat itu, ia yang masih duduk di bangku cadangan Masuk menggantikan bintang dan legenda AS Roma Francesco Totti Memasuki musim panas 2011 Florenzi lalu dipinjamkan ke klub seri B, Croton, selama satu musim Pada 6 Juli 2012, Florenzi kembali ke AS Roma Dan langsung mencetak gol pertamanya pada pertandingan big match Melawan tim raksasa Inter Milan pada 2 September 2012 Yang berakhir dengan 3-1 untuk kemenangan AS Roma Musim 2013-2014, Doi mulai menunjukkan peningkatan karirnya di AS Roma Hal ini didukung keputusannya untuk berpindah posisi dari gelandang tengah ke posisi sayap kanan Dalam posisi barunya itu, Florenzi berhasil menyarankan gol ke gawang Livorno dan Parma Ia juga mencetak gol dalam kemenangan 3-0 melawan Inter Milan kala itu Secara total, ia tampil 36 kali di seri A musim 2013-2014 Di musim ini, AS Roma mampu menepati posisi runner-up dan kembali berpartisipasi di ajang UEFA Champion League Penampilannya relatif stabil di musim 2014-2015 Selain masih rajin mencetak gol, Doi pun beberapa kali tampil membela Roma di ajang Liga Champion Nama Florenzi kemudian melambung di musim ini saat ia mencetak gol ke gawang Barcelona pada babak penyisihan grup Liga Champion Saat itu, dalam jarak 50 yard, Doi melepaskan tendangan langsung ke arah gawang memanfaatkan ketidaksiapan keeper Barcelona Goalnya ini kemudian masuk nominasi gol terbaik di FIFA Puskas Award 2015 Pada tahun 2016 dan 2017, Doi mengalami penurunan performa akibat cedera Pada tahun 2016, Doi mengalami cedera lutut kiri yang memaksanya absen selama 5 bulan Ketika kembali berlatih, Doi pun kembali cedera dan memaksanya beristirahat di sepanjang tahun 2017 Walau sempat sembuh dan aktif kembali, Doi gagal merebut posisi inti di AS Roma Apalagi, Doi dianggap tidak sesuai dengan skema permainan Roma di bawah asuhan pelatih Paulo Ponseca Dari Januari hingga Juni 2020, ia pun lalu dipinjamkan ke klub La Liga Valencia Pada 11 September 2020, Florenzi pun dipinjamkan ke klub elit PSG selama satu musim Pada 2 Oktober 2020, Doi pun mampu mencetak gol pertamanya untuk PSG saat klubnya menang besar 6-1 atas Engel Bersama PSG, Florenzi mampu menjadi pemain inti di posisi back kanan dan tampil sebanyak 36 kali Karena relatif konsisten, Doi pun akhirnya kembali dipanggil ke timnas senior Italia untuk ajang Euro 2020 lalu Di timnas Italia sendiri, Doi mulai menginjak kancah sepak bola internasional dengan membela timnas Italia U20 Dengan catatan 4 kali bermain Tak lama kemudian, ia beralih ke squad tim nasional Italia U21 Dan memenangkan pertandingan melawan tim nasional Hungaria dengan kedudukan 3-0 Dalam babak kualifikasi UEFA Under 21 Championship pada 6 September 2011 De Azuri, julukan untuk timnas Italia, mulai menggunakan jasa pemain ini pada tanggal 14 November 2012 Dalam pertandingan persahabatan melawan tim nasional Perancis Sayangnya, laga tersebut berakhir dengan kekalahan Italia dengan skor 1-2 Florenzi sendiri berhasil mencetak gol internasional pertamanya untuk tim nasional Italia Dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia FIFA 2014 Melawan tim nasional Armenia di Stadium San Paolo, Italia pada 15 Oktober 2013 Tetapi sayangnya, Doi tidak terpilih ke dalam squad Italia di ajang Piala Dunia 2014 Saat Italia dilatih oleh Antonio Conte, ia pun lalu terpilih ke dalam squad Italia untuk Piala Eropa 2016 Pada Juni 2021, ia pun terpilih ke dalam squad Italia di ajang Euro 2020 Kita tahu sendiri bahwa Italia pada akhirnya mampu tampil sebagai juara Dan Florenzi sendiri sempat tampil di babak final saat menggantikan Emerson Valmieri Jika nantinya benar-benar bergabung, ada beberapa keuntungan yang akan didapatkan Milan guys Pertama, pemain ini adalah tipikal pemain versatile alias mampu bermain di berbagai posisi dengan sama baiknya Pemain ini dulunya sempat bermain di gelandang tengah Lalu Doi berganti posisi di sayap kanan ataupun back kanan Di posisi back kanan inilah, Doi mendapatkan posisi intinya di AS Roma dan PSG Ini artinya, Doi pun siap menjadi pelapis sepadan Calabria Bahkan, Doi punya peluang yang sama besar dengan Calabria untuk merebut satu posisi inti di sektor back kanan Milan Apalagi Doi unggul dari sisi pengalaman ya Oh iya, Doi juga punya pengalaman cukup tampil di Liga Champion Bahkan, mampu tampil baik saat melawan klub-klub elit Eropa Semakin banyak pemain yang punya pengalaman di Liga Champion akan semakin baik Mengingat, pemain-pemain muda Milan tentu tidak banyak memiliki pengalaman tampil di ajang Liga paling bergensi di Eropa Selain itu, Doi juga memiliki karakter leadership yang kuat Dan beberapa kali dipercaya sebagai Kapten AS Roma dan Timnas Italia Sebagai back kanan, pemain ini memiliki akurasi umpan jauh yang relatif akurat Kalau kalian lihat video-videonya, Doi kerap memberikan umpan panjang langsung ke arah target man Hal ini sangat berguna ya apabila Milan akan melakukan counter attack Walau terkesan pragmatis, terkadang umpan-umpan panjangnya mampu menghasilkan gol Tetapi, akurasi umpan panjang bukanlah satu-satunya kelebihan yang dimiliki pemain ini Doi juga memiliki kecepatan yang relatif baik dan terkadang mampu melakukan gerakan-gerakan eksplosif di area penalti lawan Jika dibandingkan dengan Calabria, dua pemain ini seakan saling melengkapi Florenzi mungkin memiliki naluri menyerang yang lebih baik Tetapi Calabria memiliki kemampuan bertahan yang lebih baik Tentu ini menjadi keuntungan bagi Opa Pioli dalam menentukan starting line-up Jika Milan ingin tampil lebih ofensif, duet Florenzi dan Theo bisa diprioritaskan Tetapi, jika Pioli ingin menjaga keseimbangan permainan Milan, maka nama Calabria tetap yang terdepan Demikian ulasan singkatku tentang sosok pemain ini guys Semoga ada kabar baik dari manajemen Milan ya Jika Florenzi gabung, kemudian Josef Elisic juga menyusul Maka kita patut optimis akan terjadi perubahan yang signifikan di sisi kanan permainan Milan Oh iya, jika kalian punya info lain soal pemain ini, silahkan komen di kolom komentar ya Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan Asimilan dan nantikan beritanya di channel Bola Kesayanganmu ini Jangan lupa follow Instagram dan TikTokku di Rosabola81 dan dapatkan info-info seputar Asimilan lainnya Serta bocoran tentang konten Rosabola selanjutnya Sekali lagi, tetap patuhi protokol kesehatan Stay safe and well everyone, bye Thank you banget udah ikutin video-video dari aku Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosabola See you in the next video, bye